Jika kita menuangkan kopi dan gula Kemudian kopi itu terasa pahit Apa yang disalahkan? Pasti yang disalahkan adalah gulanya Ini pasti kurang gula Jadi kopi pahit yang disalahkan adalah gula Kemudian jika kopi dan gula itu dicampur Lalu rasanya lebih manis Artinya tidak pahit Terlalu manis Maka apa yang disalahkan? Lagi-lagi gula yang disalahkan Berikutnya jika kopi dan gula diaduk dalam air yang hangat atau air yang panas Kemudian adukannya ataupun takarannya seimbang Sehingga membuat kopi itu jika diminum itu enak Maka apa yang dikatakan oleh peminum kopi? Pasti yang dia katakan mantap kopinya Bukan mengatakan mantap kopi dan gulanya Padahal enaknya atau mantapnya kopi yang diminum Itu ada peran penting dan pengaruh yang sangat penting Dari yang namanya gula Tetapi anehnya Ketika seseorang punya penyakit Maka gula disebut Contoh bapak itu ibu itu punya penyakit gula Dalam kaitannya dengan penyakit justru gula yang disebut Sementara dalam kaitannya dengan kebaikan Dengan enaknya kopi Gula tidak disebut pada peran Gula sangat penting Gula larut dalam kopi Sehingga kopi itu disebut enak atau mantap Sekali lagi Giliran penyakit justru gula yang disebutkan Ini artinya apa hadirin? Ini artinya Bahwa Memang kita itu Dalam kehidupan sehari-hari Terutama dalam membuat kebaikan Harus seperti gula Harus ikhlas Ikhlas itu adalah Melaksanakan segala macam ibadah Perbuatan itu karena Allah Demi ataupun karena Allah Jadi Perbuatan baik yang kita lakukan itu Betul-betul karena mengabungkan Allah Ibarat gula yang larut dalam kopi Perannya sangat besar tapi tidak disebut Kita berbuat baik kepada orang lain Kita berbuat baik Misalkan menyumbang masjid Menyumbang madrasah Menyumbang untuk jembatan Menyumbang untuk sesuatu kebaikan Kita tidak mengharapkan untuk disebut-sebut kebaikan kita Biarlah kita lupakan itu Biarlah kita tidak merasa bangga Untuk disebutkan kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain Karena kita punya perasaan ikhlas Betul-betul itu karena mengabungkan Allah Tidak ingin dipuji Tidak ria perbuatan kita Tidak ingin dipuji orang Perbuatan kita tidak ingin Dikatakan kepada orang lain Bahwa si A Ataupun saya telah menyumbang ini sekian Saya telah menyumbang ini sekian Secara-secara sum'ah disebutkan kepada orang lain Tidak seperti itu Berlakulah Berbuatlah Bersikaplah Ihlah seperti gula Yang larut dalam kopi Sehingga membuat kopi itu enak Itu yang pertama hadirin Kemudian yang kedua hadirin Hati-hatilah kita terhadap Segala macam sikap, perilaku, dan perkataan Saya ambilkan sebuah contoh Mengapa kita harus berarti hati-hati Sebab orang itu memang Akan lebih kenal Ataupun akan lebih kritis terhadap perbuatan jelek kita Bukan bayi kita Saya ambil contoh Saya misalkan sebagai guru Menulis di papan tulis 1 x 0 sama dengan 0 1 x 1 sama dengan 1 1 x 2 sama dengan 2 Sampai 1 x 10 sama dengan 9 misalkan Yang terakhir adalah dari 1 x 10 sama dengan 9 Harusnya 1 x 10 sama dengan 10 Dari 1 x 0 sampai 1 x 2 1 x 2, 1 x 3 sampai 1 x 9 Itu kan sudah betul semua Tapi yang 1 x 10 adalah Hasilnya justru 9 Ataupun hasilnya adalah 11 Dari 9 yang benar, 1 yang salah Muri saya ada yang protes misalkan Ada yang bertanya kepada saya Pak guru itu mengapa 1 x 0 itu 0 sudah betul Sampai 1 x 9 Tapi mengapa itu 1 x 10 Justru hasilnya 9 atau 11 Itu pak guru salah itu Memang betul Misalkan saya salah Betul Tetapi Nah ini pelajaran yang berharga bagi kita Meskipun kita telah berbuat baik banyak kepada orang Terkadang orang melupakan kebaikan kita Justru kalau kita berbuat celek 1 kali Atau berbuat buruk perilaku yang tercelak 1 kali Orang akan lebih menyoroti perbuatan kita Biarlah orang itu lakukan kepada kita Ini semacam peringatan bagi kita Maka hati-hatilah untuk berbuat celek Hati-hatilah kalau kita berbuat celek Biasanya kalau kita berbuat baik Seribu kali pun Terkadang orang melupakan kebaikan kita Tetapi satu kali berbuat jahat Seribu kali kebaikan itu dilupakan orang Justru ingat akan kejahatan kita Maka berhati-hatilah kita dalam bertutur kata Bersikap dan bertindak Tadi saya katakan filosofi gula dan kopi Sekarang filosofi yang terakhir adalah Padi Nah ini kaitannya dengan usia kita Padi itu semakin tua Semakin berisi Semakin menunduk Artinya manusia semakin bertambah umur Bertambah usia Semakin berisi akan ilmu Itu semakin menunduk Semakin menundukkan diri kepada Allah SWT Tidak sombong Apalagi angkuh Atau ta'jum Ujung Kepada diri sendiri Sombong karena dia punya harta Sombong karena dia punya tata Sombong karena dia punya wanita yang cantik Punya isi satu, dua, tiga, atau empat Padahal semakin tua itu harus semakin jadi Amal solehnya Semakin tua itu semakin menunduk Semakin rasa cinta kepada Allah Itu semakin banyak Semakin meningkat Bukan malah kemasyiatan Kemungkaran Dosa yang sering dilakukan Semakin tua itu Lihat ilmu padi Menunduk itu Artinya kita bersikap harus Semakin rendah hati Tidak usahlah kita sombong Kita berasal dari tanah Hidup di atas tanah Dan akan kembali kepada tanah Ingatlah kendaraan terakhir kita Adalah keranda mayat Atau pasaran Pakaian terakhir kita adalah Bukan pakaian yang berjubah Emas dari emas Bukan pakaian yang berjubah dari parak Bukan Tapi pakaian terakhir kita adalah apa Kain kapan Rumah terakhir kita adalah apa Rumah masa depan kita adalah apa Kuburan Istri yang cantik Tahta yang tinggi Jabatan yang tinggi Kemudian harta yang banyak Tidak bisa Ataupun tidak akan menolong kita Sedikitpun Kecuali harta Yang betul-betul digunakan Untuk jalan Allah Kecuali jabatan Tahta yang digunakan Untuk mensyiarkan Ajaran Allah Kecuali istri yang Solihah Yang betul-betul Kita didik Kita bina Menjadi istri yang solihah Anak-anak yang Solihah akan menolong kita Amal kita selama di dunia Yang akan menolong kita Nanti di alam kubur Di alam barjak Terima kasih telah menonton!